Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat teknisi parabola, sobat-sobat youtube Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki sebuah resever parabola Yang memiliki kendala Atau yang memiliki masalah Yaitu resever tersebut tidak bisa mengeluarkan gambar Namun bisa mengeluarkan suara Namun apabila menggunakan TV LED Dan menggunakan kabel HDMI Resever tersebut normal Atau bisa mengeluarkan gambar dan bisa mengeluarkan suara Artinya resever tersebut Hanya tidak bisa mengeluarkan gambar Apabila menggunakan kabel RCA Namun ketika menggunakan kabel HDMI Jadi resever tersebut normal Oke Mari kita lihat bagaimana cara perbaikannya Ya ini dia resevernya Di resever ini Apabila menggunakan kabel RCA seperti ini Dan dicolokkan ke TV Maka resever ini hanya mengeluarkan suara saja ya Tidak ada gambarnya Ya mari kita lihat Akan kita hidupkan ya resevernya Seperti apa penyakitnya Dan disini bisa dilihat Resevernya sudah start ya Dan itu sudah menunjukkan angka Dan itu dia penampakannya Gelap ya Jadi hasilnya di TV gelap Namun itu ada suaranya itu ya Ada suaranya Namun tidak tampil gambarnya Oke sekarang Coba kita perbaiki Apakah bisa Kita matikan dulu resevernya Jadi kerusakan yang seperti itu Pada umnya Terletak pada bagian empeknya ya Ini dia empeknya Yang saya maksud Dan kerusakan seperti itu Biasanya terjadi Pada Jalur output video ya Jalur output video Yang menuju ke RCA ini Dan biasanya Untuk output video itu Sebelum sampai ke RCA ini Jalur tersebut biasanya Melalui sebuah resistor ya Resistor mikro Resistor yang Ukurannya sangat kecil sekali ya Seperti ini Sangat kecil sekali Jadi memang komponen-komponen Untuk empek super resever ini Banyak Menggunakan komponen-komponen Mikro yang Ukurannya sangat mini ya Sangat kecil sekali Seperti ini contohnya Seperti ini Nah disini Ini yang Saya tunjukkan ini Disini ini sebelumnya Ada sebuah Resistor Namun disini Resistornya sudah tidak ada ya Karena Tadi sempat Terjungkil Terjungkil Ketika saya jungkil ya Dan memang Resistor tersebut Saya perkirakan Sudah rusak ya Karena kerusakan resistor tersebutlah Yang menyebabkan Terputusnya Suplai gambar Yang melewati Jelur RCA ini Karena terputusnya Sebuah resistor Dan untuk mengatasinya Untuk Supaya Reserver ini bisa kembali Mengeluarkan gambar lagi Maka salah satu trick Yang akan saya pakai Disini adalah Menjemperkan Sebuah kabel ya Menjemperkan Sebuah kabel Dari Output Video Yang melalui kabel RCA ini Akan saya jemperkan Ke sini Dimana Resistor tadi berada Yang akan saya jemperkan Disini Oke Akan kita coba Apakah Trick ini bisa berhasil Jadi nanti kita akan Jemper Kabel tersebut Dari Output Video Video RCA ini Jadi kita Jemperkan Kita Cari Dimana inputnya Di inputnya Itu yang ini Disini Ini adalah Input Output Bukan input Output ya Maaf Ini adalah output Output Video yang melewati Kabel RCA nya Maka kabelnya Akan saya jemperkan Disini Namun saya menjempernya Bukan disini Namun di belakangnya Sini ya Belakangnya sini Akan saya Silder dulu Oke ini Sekarang akan Saya Pasang lagi Ini Ada Dudukannya Ya Kita pasang Kabelnya Kabelnya Kemudian akan Langsung Saya berikan Antena Parabola Saya pasangkan Antena Parabola Parabola Kabel RCA Biar Sudah Langsung Ada Sarannya Maksudnya Ya Dan akan Saya pasangkan Kabel RCA Terima Kemudian Reserver ini Akan Kehidupan Kita lihat Sudah Sudah Preservernya Sudah On Terima Ini Ini Sudah Bisa Dilihat Sudah Star Sudah 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 Mengeluarkan Angka Sudah Sudah Keluar Suaranya Ya Di TV TV Sudah Keluar Suara Namun Belum Ada gambarnya ya disini akan saya tempel-tempelkan ini ya kabel jempernya ini akan saya tempel-tempelkan sampai mendapatkan gambar ya dimana tempatnya oke itu dia ya sudah kita tempelkan disini ternyata televisinya sudah langsung mengeluarkan gambar ya itu ya itu dia sudah mengeluarkan gambar ya sudah dilihat sudah tempel gambarnya di TV berarti posisinya berarti letaknya yang harus kita pasangkan kapul disitu itu ya kita akan saya jumper dulu akan saya solder dulu kita matikan dulu resevernya kemudian akan saya solder selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Oke, kabelnya ini sudah saya jumper ya, dan sudah saya solder, sekarang akan saya coba hidupkan lagi resevernya. Sudah start ya, dan oke, sepertinya gambar sudah nampak ya, sudah tampil gambarnya ya. Sudah ya, gambarnya sudah tampil ya. Sudah ya, gambarnya sudah tampil, berarti kali ini servis kita berhasil ya. Yang mati bisa terpedalam di kondisi mak. Jadi kali ini servis kita telah berhasil dengan menjemperkan kabel seperti ini. Sekarang resever ini sudah bisa mengeluarkan gambar melalui jalur RCA ini ya, melalui jalur kabel RCA. Tidak sobat-sobat yang tidak memiliki televisi LED atau televisi LCD yang mana tidak ada input untuk HDMI-nya, tetap bisa menggunakan kabel RCA dengan cara menggunakan trik seperti ini ya. Di jamper kabel seperti ini. Oke sobat-sobat, itulah sedikit trik mengatasi resever yang tidak bisa mengeluarkan gambar. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.